Social Media Week 2017 kembali hadir di Jakarta. Acara ini juga berlangsung bersamaan di London dan Sao Paulo. Berbagai konferensi dan workshop dihadiri oleh para pegiat media sosial dan juga pakar dari berbagai industri. Dan saya memiliki tiga materi menarik dalam acara ini, terutama yang berfokus pada bagaimana teknologi mengubah pola komunikasi melalui budget and debt di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu penggunaan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Dahulu mungkin orang membayangkan robot berbentuk seperti manusia, tapi kini robot dihadirkan dalam bentuk personal assistant. Salah satunya adalah Soraya, suatu Artificial Intelligence yang dapat berkomunikasi seperti layaknya manusia dan bukan tidak mungkin, di masa yang akan datang, it's all about robot and automation. Terima kasih Soraya, ada kembali 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 kembali. Yang kedua, age matters. Perbedaan generasi ternyata menimbulkan cara komunikasi yang berbeda. Seperti generasi Z atau yang kita sebut dengan kaum milenial, mereka tidak bisa menangkap iklan dengan durasi yang lama. Padahal di sisi lain, mereka merupakan penikmat konten digital yang cukup banyak di dunia ini. Sehingga isi dari konten itu sendiri dan juga durasi merupakan kunci yang penting. Well, time is money, you better rush. We sort of gave you guidelines around Gen Z can be around that 6-9am period. Gen Y and X, around that totally opposite, the 6-9pm. We need to be much more sophisticated. I mean, Ray talked about the way we target the consumers. It's not just about geography. It's about climate, it's about their behaviours. We need to be a lot more smarter with the brands and how we target our consumers so that we deliver a lot more relevance to our consumer base. Yang ketiga, siapa yang tidak mengenal meme, gif, atau emoji? Komunikasi simbolik ini umum digunakan untuk perbincangan santai, namun beberapa brand sudah menggunakannya untuk keperluan bisnis. Kumpulan gambar dengan emosi dalam suatu alur cerita digunakan untuk menarik para konsumen. And it's such a visual pleasure. Business is using emojis or memes inside amongst employees. In fact, I don't know if you have experience, sometimes within our company when we are replying to emails, all I send back is a nice meme, right? Just trying to encourage a staff. So if it's part of the existing conversation, like what Mariano was saying, brands have to kind of be part of that. You need to join that conversation in the format that's relevant, right? And that could make your brand resonate with the audience, that could make it cool, that could make it contemporary and relatable. Tidak dapat dipungkiri, komunikasi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berinteraksi sudah semudah dan sedekat sentuhan cari. Hemas Litikta, Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.